Terima kasih telah klik video ini Sebelumnya gue minta maaf Karena ada suara yang agak mengganggu Karena disekitar rumah gue Eh gak rumah sih kos Disekitar kos gue ada orang ngebor Gak tau ngebor apa Paling ngebor lubang di hatinya mungkin Tidak perlu dijelaskan lagi Konten masih tetap sama tentunya LN Tensura Vol. 21 Sebelum memulai video Sebagai ongkos parkirnya Juragan Like video ini Kalau gabut komen aja gitu Dan jika kalian nyaman Boleh tuh di subscribe Gak maksa sih Cuma ngarep aja Oke basah basinya Sampai disini saja Jadi siapkan cemilan Pasang posisi rebahan Relaxkan pikiran Mari kita mulai videonya Juragan Kami kembali Rapat masih berlangsung Dan dilanjutkan di ruang Konferensi kosong Dagruel dan ketiga anaknya Gak ikut dalam diskusi lanjutan ini Kini sudah datang Dua anggota baru Dari Ingrasia Yaitu Hinata Dan Masayuki Alah Daibang Rapat-rapat terus Ya memang gitu Saudaraku Sengkuni Tapi itu lebih baik Daripada tidur Waktu rapat Seperti kerjaan Orang-orang harapan Rakyat negara kita Disitu Felgrin menyalakan Layar tancap Dan memperlihatkan Keganasan Para ras kriptif Menurut Felgrin Asalkan mengetahui Kebiasaan Dan pola serangan Para ras kriptif Maka mengalahkan Makhluk ini Masih ada harapan Namun Ada yang perlu Digaris bawahi Disini guys Karena jika ceroboh Maka nyawa taruhannya Ras kriptif Memiliki kekuatan serangan Yang sangat luar biasa kuat Dan Paranya Mereka dapat Meregenerasi diri Satu goresan serangan Dari mereka Bisa membuat Luka yang serius Dan Jika terkena langsung Serangannya Maka anda Auto Meningsoi Dengan kata lain Kekuatan ras kriptif Setara dengan Car British Felgrin Mempergerakan Ada kurang lebih Seribu Para kriptif Memasuki Dunia Isekai Kintil ini Wah Bayar banget Hal ini Tentunya Membuat Felgrin Sakit Kepalanya Dia sebenarnya Pengen melakukan Rencana Seperti Obera Dan para Malekat yang lain Yaitu dengan Cara memasang Jebakan Dan menyudutkan Mereka Hal itu Memang bisa Direalisasikan Asalkan Para pasukannya Juga kuat Ya kita Tahu sendirilah Umat manusia itu Lemah Gak seperti Malekat Jadi disini Felgrin Memutuskan Daripada Ada banyak Korban jiwa Sia-sia Lebih baik Memilah Para pasukan Yang emang Benar-benar Layak Dan menurut Felgrin Pasukan Yang berpartisipasi Minimal Harus memiliki Kekuatan A Plus Dan Kalau bisa Mereka Harus memiliki Daya Mobilitas Yang tinggi Jadi Selain A Plus Mungkin Nih Mungkin Gak bakal Diterima Untuk Join War Setelah itu Felgrin Menghubungi Chalkuryo Dan Mainit Untuk Segera Datang Kesini Split Badi Felgrin Yang ada Di Kekaisaran Timur Juga Terpaksa Dihilangkan Agar Mencicul Yang dia Miliki Masih Tersimpan Banyak Meskipun Itu Tindakan Berbahaya Karena Kekaisaran Timur Jadi Gak ada Yang jaga Tapi Hal tersebut Lebih baik Daripada Dunia Hancur Duluan Masayuki Juga Meminta Felgrin Agar Tidak Terlalu Mengkhawatirkannya Sebab Kini Masayuki Dapat Menggunakan Sepenuhnya Ultimate Skillnya True Hero King Of Heroes Kehadiran Masayuki Membuat Semua Orang Yang Hadir Pikirannya Jadi Relax Sehingga Rapat Berjalan Kondusif Tapi Anehnya Buff Ini Tidak Belaku Untuk Hinata Dengan Kabarnya Hilangnya Rimuru Kang Mesum Membuat Jiwa Hinata Terguncang Kenyataan Kalau Orang Yang Selama Ini Mesum Padanya Semudah Itu Dikalahkan Oleh Musuh Hinata Benar-benar Kehilangan Ketenangannya Dengan Hilangnya Sosok Rimuru Tanpa Dia Sadari Hinata Menjadi Dirinya Yang Dulu Yaitu Sosok Yang Kejam Berhati Dingin Dan Ingin Menebas Semua Musuh Tidak Hanya Hinata Luminas Juga Merasakan Kehilangan Rimuru Tapi Luminas Dia Enggak Berani Memperlihatkan Perasaan Yang Sesungguhnya Di depan Umum Sekarang Diskusi Terfokus Pada Perlu Tidaknya Mengumumkan Situasi Kritis Ini Kepada Seluruh Dunia Karena Diperkirakan Mereka Tidak Memiliki Kekuatan Yang Cukup Disitu Luminas Berkata Aku Memahami Pentingnya Pertahanan Diri Namun Tidak Ada Artinya Jika Dunia Hancur Sejujurnya Aku Tidak Peduli Apa Bencana Kali Ini Akan Datang Melalui Menara Surga Dan Lawannya Adalah Musuh Alami Segala Bentuk Kehidupan Jadi Jika Dibiarkan Tidak Ada Jaminan Manusia Akan Selamat Kalau Dibaratkan Ras Kriptif Ini Seperti Yakjud Dan Makjud Karena Mereka Sangat Berbahaya Dan Tidak Memiliki Akal Dan Logika Luminas Percaya Bahwa Mereka Harus Memusatkan Seluruh Kekuatan Di Garis Depan Dan Masalahnya Gak Ada Prajurut Yang Kuat Selain Mereka Yang Ada Disini Mencari Titik Terang Untuk Solusi Tersebut Hinata Pertanya Jadi Apa Yang Kau Lakukan Dan Luminas Menjawab Mari Kita Jujur Dan Memberitahu Semua Negara Karena Kalau Kita Hanya Membuat Resa Masyarakat Bisa Jadi Kita Tidak Mungkin Menjaga Keamanan Luminas Berpikir Dia Harus Belak-belakan Tentang Masalah Ini Biar Manusia Memiliki Harapan Pada Mereka Dan Tidak Malah Ketakutan Dalam Kecemasan Serta Melakukan Tindakan Ceroboh Untuk Menyerang Para Kriptif Tanpa Tahu Seberapa Kuat Ras Tersebut Dan Telah Diputuskan Luminas Akan Menyampaikan Pidato Keseluruh Penjuru Dunia Pada Saat Itu Juga Dan Dalam Sekejap Di Langit Di Setiap Negara Muncul Siaran Wajah Luminas Sonat Saja Orang-orang Yang Melihat Hal Ini Terkejut Di Satu Sisi Seolah Tak Peduli Ekspresi Semua Orang Luminas Mulai Membuka Mulutnya Dan Berkata Dengarkan Para Manusia Namaku Adalah Luminas Valentine Aku Adalah Dewa Penguasa Luperios Sekaligus Demon Lord Melihat Hal Tersebut Tentu Saja Hal Ini Yang Jelas Jelas Membuat Orang Penganut Agama Luminas Murdad Dan Meragukan Iman Mereka Pada Tuhan Namun Kenyataan Itu Diheraukan Luminas Dan Luminas Masih Melanjutkan Ucapannya Tidak Ada Waktu Untuk Berbahasa Bahasi Jadi Aku Akan Memberitahu Kalian Semua Secara Singkat Dunia Kini Berada Dalam Krisis Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Aku Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Melindungi Rakyatku Atas Nama Tuhan Lebih Dari Itu Dengan Nama Oktagram Aku Bersumpah Kepada Kalian Bahwa Aku Akan Bertarung Dan Tidak Melarikan Diri Luminas Mengucapkan Kata-kata Itu Tanpa Sedikit Pun Senyuman Kata-katanya Begitu Kasar Sehingga Orang Mungkin Mengira Luminas Mencoba Memprovokasi Kerusuhan Namun Sebaliknya Masyarakat Menjadi Lebih Tenang Karena Pidato Luminas Tidak Menunjukkan Tanda-tanda Kebohongan Sedikitpun Kecantikan Luminas Yang Layak Disebut Dewi Sudah Cukup Menarik Perhatian Orang-orang Tidak Ada Seorang Pun Yang Meragukan Perkataan Luminas Sin Balik Lagi Ke Pidato Luminas Tidak Ada Gunanya Melahirkan Diri Kita Tidak Punya Pilihan Selain Melawan Karena Kalau Tidak Dunia Ini Akan Hancur Aku Sebagai Demon Lord Tidak Akan Lari Dari Musyuku Dan Bukan Hanya Aku Saja Tapi Yang Lainnya Juga Begitu Seketika Itu Juga Layar Tancap Itu Memperlihatkan Orang-orang Kuat Seperti Hinata Masayuki Felgrin Dan Lain-lain Ketika Melihat Wajah Orang-orang Tangguh Tersebut Semua Orang Di Belahan Dunia Semakin Percaya Dengan Ucapan Luminas Terutama Warga Inggrasia Yang Baru Saja Melihat Sosok Heroik Masayuki Apalagi Ada Sosok Yang Sangat Mengerikan Yaitu True Dragon Felgrin Tidak Hanya Itu Ada Juga Demon Primordial Ungu Ultima Kelucuan Dan Kecantikannya Telah Menarik Banyak Penggemar Di Seluruh Dunia Dengan Berkumpulnya Orang-orang Kuat Para Manusia Berpikir Tidak Ada Alasan Untuk Kalah Dan Disini Luminas Melanjutkan Pidatonya Lagi Meskipun Dengan Kekuatan Orang-orang Ini Tidak Tetap Saja Tidak Akan Bisa Menang Melawan Musuh Maka Dari Itu Wahai Pejuang Pemberaniku Angkat Tangan Kalian Dan Berjuang Bersama Kami Tidak Ada Masa Depan Jika Kalian Melahirkan Diri Dan Kalaupun Kalian Semua Hanya Menonton Kalian Tidak Akan Bisa Hidup Dengan Bangga Di Masa Depan Nanti Maka Dari Itu Inilah Saat Yang Tepat Untuk Menunjukkan Keberanian Kalian Sontak Saja Pidato Luminas Memberikan Efek Yang Tidak Terduga Api Api Harapan Mulai Muncul Di Setiap Jiwa Orang-orang Ini Tidak Lain Adalah Kegembiraan Yang Bahkan Tidak Bisa Diucapkan Ya Gimana Orang-orang Di Puncak Rantai Kehidupan Sedang Berkumpul Jadi Satu Dan Akhirnya Pidato Tersebut Telah Mencapai Klimaksnya Dengar Para Bangsawan Dan Raja-Raja Kalian Itu Hanya Terlihat Hebat Karena Orang-orang Mu Tapi Situasi Telah Berubah Hidup Semua Orang Sedang Terancam Kalian Tidak Kan Bisa Lari Dan Bersembunyi Dalam Selimut Tugas Kalian Hanya Satu Pimpin Rakyat Dengan Benar Agar Mereka Dapat Bertahan Melawan Krisis Dunia Ini Untuk Orang Biasa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Kalian Bisa Berlindung Dan Teruskan Untuk Hidup Sementara Bagi Kalian Yang Merasa Kuat Kalian Memiliki Tempat Yang Layak Untuk Mati Di Medan Pertempuran Berikan Hidup Agar Kita Bisa Meraih Kemenangan Ini Adalah Pidato Seumur Hidup Bagi Luminas Yang Akan Direkam Dan Diwariskan Kepada Anak Cucu Kita Semua Sebuah Deklarasi Yang Menempatkan Kebijaksanaan Kekuatan Dan Keberanian Umat Manusia Di Atas Segalanya Masyarakat Dunia Pun Menanggapinya Dengan Bersorak Dan Dalam Sekejap Mereka Menunjukkan Sebuah Persatuan Seketika Ada Juga Semua Orang Di Berbagai Belahan Dunia Melakukan Pertemuan Darurat Untuk Membahas Situasi Tersebut Dan Telah Diputuskan Bahwa Pasukan Sebesar Mungkin Dengan Kekuatan Minimum Akan Dikirim Sebagai Bala Bantuan Kami Akan Kembali Ben Deutsche стро 할 Bala dep frost T kills Te Kej T T Tut T Tut T Tut Un By